Pemerintah daerah Pemda Bonebolango terpaksa menghentikan pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawat Timur, Bonebolango, Kuruntalo. Bupati Bonebolango Merian Uloli mengatakan pencarian korban longsor tersebut sudah di luar kemampuan Pemda. Pemka pembuat posko pengaduan di Desa Poduomah, Kecamatan Suwawat Timur, Bonebolango, Kuruntalo. Posko ini diperuntukkan untuk masyarakat apabila menemukan korban di lokasi longsor dan pemerintah akan cepat tanggap melakukan evakuasi. Jawat Suwawat Timur, Abdul Karim Tangahu mengatakan warga diminta mencari sendiri jasad korban longsor di tambang emas ilegal tersebut. Karim menjelaskan jika warga menemukan mayat di lokasi tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, diimbau agar melaporkan ke posko pengaduan di Desa Poduomah. Lebih lanjut, Karim mengatakan penjagaan di posko pengaduan akan berlangsung selama 1x24 jam dan dijaga oleh pihak kepolisian dan TNI. Tak hanya itu untuk sementara waktu. Para penambang dilarang memasuki area tambang di Desa Tulabolo Timur. Selain itu, Sersan Mayor Rizal Mabuia mengatakan belum mendapatkan aduan langsung masyarakat hingga Minggu 14 Juli 2024 siang hari. Rizal juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan penjagaan di posko pengaduan sampai ada perintah berhenti oleh pimpinan.